Hai pakai tepung aja enggak aku kasih bumbu lagi takut kebanyakan penyedap karena buat anak gampang teman-teman bikinnya kalau niat bikin gampang daripada beli kalau buat anak mending bikin sendiri Assalamualaikum welcome back my YouTube channel Oke hari ini aku mau masak ayam Cikeri aku udah siapin bumbunya ada tepung terigu tepung sasa bawang putih sama merica Hai sama ayam yang udah aku marinasi dengan garam sama daun jeruk ya peresan jeruk nipis Oke kita mulai saja Hai ini lagi ngapain pertama-tama aku siapin ayam kalau aku kasih tepung sasanya ya mau bikin ayam apa bikin bunda jika nih kalau bikin tetap sama tetap ayam eh aduh keren jadi aku tambahin air secukupnya temen-temen aku aduk-aduk tepung sasa sama air ini jika buat dimakan sendiri ya temen-temen kalau untuk dijual beda lagi bumbunya bumbunya pakai bumbu bubuk garam penyedap rasa sama lada tapi ini berhubung untuk dimakan sendiri jadi pakai tepung sasa sama garam saja nggak pakai penyedap tambahin dikira-kira saja ya tepungnya ya iya sayang iya 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 buda beliti suka aku aduk lagi sampai dirasa cukup terima kasih nah ini sampai kayak gini temen-temen sampai ini kayak gini nih adonannya sampai kayak gini tadi aku udah marinasi sama garam sama perasan jeruk mipis terus aku diemin selama dua jaman apa sejaman biar meresap ke dalam-dalamnya ya sampai kayak gini ya kekentalannya ya sudah aku mau siapin buat tepung keringnya buat tepung keringnya ya aku pakai tepung segitiga biru lebih bagus lagi pakai tepung cakra kembar ya biar merekah tapi tadi aku kemarin pas beli nggak ada cakra kembar jadi pakainya segitiga biru ini karena saya tidak untuk dijual jadi tepung keringnya nggak aku pakaiin penyedap sama lada ya tapi kalau untuk dijual lagi bisa pakai garam lada sama bawang putih bubuk sama penyedap rasa segini ya teman-teman segini dulu aku taruh ayamnya yang udah aku adon ya teman-teman ini ini kalau bumbu-bumbunya yang untuk dijual nggak begini ya teman-teman pakai bumbu bawang merah eh bawang putih lada penyedap rasa sama merica terus di kasih tepung cakra kembar tapi karena ini buat dimakan sendiri aku pakainya tepung sasa aku taruh ayamnya ya disini nah begini teman-teman aku aduk-aduk berlahan-lahan ya ini karena buat dimakan sendiri cukup sekali celupan ya karena karena berulang-ulang bisa ketebelan tepungnya seperti ini seperti ini aku siapin wajan dan minyaknya ya aku udah siapin wajan aku kasih minyaknya ya kalau mau goreng jikan minyaknya harus banyak ya nggak boleh sedikit nanti nggak matangnya sampai ke dalam-dalam oke aku tunggu minyaknya sampai panas minyaknya sudah panas minyaknya sudah panas aku taruh ayamnya dulu yang udah aku keremesin pakai tepung terigu ini kalau nanti dijual lagi untuk celupannya nggak sampai sekali ya sampai tiga kali terus dikasih air ini berhubung buat makan sendiri jadi cukup sekali saja takut kebanyakan penyedap rasa aku cembrung-cembrungin tidak kayak tidak bukan atau tidak 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 sampai mengiling ya teman-teman ini kalau untuk dijual lagi untuk celupanya enggak begini ya pakai tepung terus air disaring dicelupin lagi ditaruh adonan lagi sampai tiga kali jadi biar tebal ini sudah menguning aku balik ya sampai kekuningan begini ya ini minyaknya aku tadi naruhnya kurang harusnya sampai segini nih penuh minyaknya harus banyak biar matang sampai ke dalam-dalam ya sudah kuning kuning kecoklatan ya sampai kayak gini nanti biar awet titiknya gurihnya kriuknya kok gurihnya sampai kayak gini nih sampai kecoklatan begini ya teman-teman sampai sampai gini aku angkat ini kalau untuk dijual aku ingetin lagi teman-teman enggak seperti ini buat jelupannya ya pakai tepung terigu terus bawang merah bawang putih bubuk ladaku penyedap rasa sama garam ini jadi karena aku untuk buat sendiri jadi pakai tepung aja enggak aku kasih bumbu lagi takut kebanyakan penyedap karena buat anak gampang teman-teman bikinnya kalau niat bikin gampang daripada beli kalau buat anak mending bikin sendiri bahannya aku ingetin-ingetin lagi teman-teman ada tepung sasa tepung segitiga lada biru lada aku sama bawang putih ini yang buat tepung basahnya kalau ini yang buat tepung keringnya sudah matang ya teman-teman kriuk kriuk sudah kering ya teman-teman aku angkat sudah selesai gampang kan ini ayam satu ekor ya teman-teman cepat mudah gampang bikinnya nah sudah matang Hai ini ayam satu ekor ya Hai nanti kita cobain Hai Wah akhirnya ayam jikernya sudah matang kita mau berdoa mau nyobain dulu review kita review ya ya Ayo kita berdoa aku aku yang ngomong Ayo ya Bismillahirrahmanirrahim Allah berdoa mau mabarik lanak firma roza tanah bangin ada bandar amin Ayo guys Ayo bisa bukain makan enggak enak nih paling aku baru tuh tadi Oh terima kasih ya udah enak enggak Ayo tak bis ini tepungnya tepungnya soalnya sekali celupan anakmu lo pengen ngerti lagi lu singitir ya ayo ayo ya ayo 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 mantap mana bisa mantap enak masanya teman-teman Machtan pertama anyways Enak nggak? Enak Hai guling-guling mantap betul Hai ngelak makan 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 ikan kuning udah masak ikan kuning Oh enggak betul-betul saya sukanya katanya nih Oh enak lihat kelihatan di kamerah di kocil kalau di kanten sama kakak Oh no weh traketi dia traketi dia traketi tas tapi kakak yang minta itu ya Hai jeken jekin jekin yo kalah-lagin yo 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 yoke biar-lagin ngomong itu bisa kenyataan-ngomong nah ini kan tengaja pun jangan bikinnya itu enggak saya enggak kalau ketua belakang-belakang katanya tapi mau kalau beli itu kebanyakan itu penyedap kalau ini pakai itu doang bunda garam doang udah enggak pakai penyedap sama tepung saja enak bumbunya enak bumbunya sudah makan tadi gantinya ini saya apa ini itu enggak bisa dimakan udah taruh aja nambah lagi enak kalau bikin sendiri sehat ya minyaknya enggak bikin jatuh enak 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 Terima kasih.